Untuk mobil-mobil di Indonesia, kalau misalkan kayak lo beli Innova, Fortuner Pajero ya, itu sih Euro 4 doang sih. Nah, kalau anda beli Mercedes BMW yang diesel, saya sih ngomong dulu. Hati-hati ya. Hai, itulah first. Balik lagi bersama saya, Lulung Dr. Mobil. Di video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan standar Euro pada mobil. Karena banyak yang nanya, tuh kemarin tuh, oke, Indonesia Euro 2 dan Euro 4 lah ya, itu yang paling banyak signifikan diomongin orang. Dan at the moment Euro 6 atau Euro 6 cuma itu hanya ada di mobil-mobil diesel keluaran Eropa dan keluaran Amerika. Nah, biasanya mobil yang Euro 6 itu butuh cairan lagi namanya Blue Something lah ya, itu yang dituang di tanki ditambah dengan apa namanya, solar yang comply atau BBM solar yang comply to Euro 6. Euro 6 itu sulfurnya 0. Kita ngomong dari kita aja. Jadi, Euro 6 itu adalah standar yang paling tinggi, itu dengan kadar sulfur itu 0 ppm, parts per million. Nah, kalau Euro 4 itu masih ada di bawah 180 atau 200 ppm. Nah, itu Euro 4. Euro 2 itu masih boleh sampai 500 ppm. Nah, itu bedanya. Jadi, kadar sulfur atau kadar belerangnya yang ada di dalam si solar itu yang nggak boleh sampai lebih dari 500, 200, atau harus 0 sekalipun. Nah, itu koresponnya nanti ke injektor. Nah, karena kenapa? Konstruksi injektor untuk Euro 2, 4, dan 6 itu berbeda. Euro 2 otomatis injektornya lebih besar-besar karena yang namanya sulfur atau yang namanya belerang itu, dia partikelnya biasanya lebih besar-besar. Sehingga ketika diteken oleh si injektor, injektor lubangnya harus lebih besar dan lebih kuat untuk neken sulfur yang lebih banyak. Nah, ketika injektornya dikecilin ke Euro 4, itu kan biasanya pasti lebih kecil ya. Karena kan si sulfurnya itu kan lebih sedikit juga. Dan kemudian sampai Euro 6, sulfurnya 0. Makanya kenapa banyak mobil-mobil yang Euro 6 ketika diisi DEX pun itu belum bisa masuk nih speknya nih. Karena DEX sendiri belum comply to Euro 6. Nah, makanya kenapa? Nanti biasanya banyak problem di injektornya ketika udah dipakai lebih dari 5 tahun ya gitu loh. Karena si injektor itu memang diisi yang sulfurnya lebih banyak ya. Ibaratnya lubangnya kecil banget. Lu isi partikel yang lebih besar ketika dihajar sama si injektor pennya itu, jarum injektornya itu. Dia akan pecah. Itu biasanya sih begitu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk mobil-mobil di Indonesia, kalau misalkan kayak lo beli Innova, Fortuner Pajero ya, itu sih Euro 4 doang sih. Jadi Euro 4 lo beli pertama inadex udah cukup gitu kan. Nah, kalau anda beli Mercedes BMW yang diesel, saya sih ngomong dulu hati-hati ya, itu Euro 6 lo ya. You need to comply to Euro 6. Jadi, nggak bisa lo isi DEX sih sebenarnya sih. DeX masih belum masuk ke Euro 6. Jadi, berhati-hati kalau anda membeli mobil secondnya, mobil-mobil Eropa ini yang diesel. Karena itu biasanya problemnya paling banyak di injektor. Nah, sebenarnya sih kenapa kalau dibikin Euro 2, 4 sama 6 ya? Satu, mereka kan lebih banyak ingin green gas ya. Maksudnya, supaya tidak mempolusi di dunia ini terlalu banyak ya kan. Karena sulfur itu ketika dibakar itu menjadi beracun. Jadi, tidak boleh ada kadar sulfurnya sama sekali di dalam solar gitu. Dan itu memang berhasil. Sehingga di Europe itu, kalau anda mau cek hari ini, paling banyak mobil ada di atas diesel. Karena memang mobil dieselnya itu satu, lebih ramah lingkungan. Satu, dua, lebih ngirit juga. Dieselnya itu bisa 1 banding 30 sampai 1 banding 39 terakhir ya, saya tahu ya. Dan cuman memang kata lady converter-nya menjadi sangat mahal sekali. Karena mereka harus comply to Euro 6 gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya dengan dokter mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-youtube kami. Thanks!